Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tau cara mengatasi kapasitas drive C penuh pada PC dan laptop tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai nah jadi pertama-tama kita perlu mengetahui ya kapasitas drive C kita itu berapa ya jadi teman-teman silahkan buka file explorer kemudian pergi ke disk PC nah jadi disini untuk drive C gue sendiri ini masih banyak ya ada sekitar 14GB tapi mungkin kalau dari kalian ada yang sudah mentok seperti ini sudah barnya ini berwarna merah ya kan tinggal sedikit lagi nah jangan khawatir karena kali ini gue akan kasih tau gimana sih biar drive C kita itu tidak penuh ya jadi bisa ini masih bisa ada free spacenya ya nah jadi pertama-tama teman-teman silahkan klik kanan saja pada drive C atau drive dimana Windows kan diinstall kemudian properties kemudian disini teman-teman silahkan klik disk clean up nah jadi kegunaan dari disk clean up adalah untuk membersihkan semua file bawaan dari sistem atau Windows yang sudah tidak terpakai ya nah jadi disini ya yang berada disini yang sudah ditemukan apa saja file atau folder yang bisa kita hapus dan semuanya yang ada disini itu semuanya ini sampah ya jadi nggak berguna sama sekali jadi kita nggak perlu ragu-ragu lagi untuk menghapus ini semua jadi silahkan ini dicentang semuanya ya nah jika sudah dicentang semuanya kalian bisa langsung klik ok kemudian delete files dan tunggu sampai proses cleaningnya selesai ya oke jadi disini gue sudah selesai kalau sudah selesai kalian tinggal klik ok kemudian kalian bisa close untuk file explorer nya nah kemudian langkah selanjutnya teman-teman silahkan buka run ya seperti ini ya run pilihan paling atas kemudian disini teman-teman ketik time jika sudah klik ok nah kemudian disini teman-teman silahkan hapus semua file folder yang ada disini karena lagi-lagi semuanya disini itu sampah jadi kita wajib menghapusnya jadi silahkan pilih semuanya klik kanan delete nah jika sudah bisa di close kemudian teman-teman buka run nya lagi kemudian kali ini kita ketik percent time percent jika sudah ok nah kemudian disini juga sama ini semuanya serba sampah lagi ya jadi silahkan teman-teman pilih semuanya kemudian klik kanan delete nah kalau muncul seperti ini tinggal centang kemudian skip oke sekarang kita bakal buka run nya lagi ya dan kali ini kita yang terakhir kali ini ya ketik prefetch seperti ini kemudian ok nah sebenarnya yang ada di prefetch ini tuh sebenarnya ya bisa dibilang file sampah bisa dibilang bukan karena setelah gua searching ya prefetch ini semua file yang ada di prefetch itu katanya wajib dihapus agar setiap aplikasi yang akan kita pakai atau akan kita gunakan itu agar loading timenya itu semakin cepat ya nah jadi teman-teman silahkan pilih semuanya kemudian klik kanan delete ya kalau muncul seperti ini tinggal centang kemudian skip nah kemudian ada satu tempat lagi yang bisa kita hapus ya untuk file sampahnya jadi teman-teman silahkan pergi ke drive C atau drive ini menurutku kalian di install kemudian Windows kemudian folder software distribution kemudian download nah jadi disini ya jadi semua yang ada disini itu merupakan file sampah bawaan dari Windows Update nah jadi ketika Windows Update kalian itu sedang berjalan dan menginstall update-updaten terbaru nah nanti untuk sisanya atau bisa dibilang file atau folder sampahnya itu bakal ditaruh disini ya jadi kalian juga harus wajib hapus jadi silahkan pilih semuanya klik kanan delete kemudian ini bisa di close nah jangan lupa untuk recycle binnya itu juga di ini ya di kosongkan karena kalau kalian tidak mengosongkan recycle binnya berarti sama saja semua file atau folder yang sudah kalian hapus itu masih ada jadi silahkan klik kanan empty recycle bin kemudian yes nah ini baru semuanya terhapus ya jadi sudah tidak ada lagi di PC atau laptop kalian lagi ya nah jadi ini sudah kosong ya nah sekarang kita bakal lanjut lagi ya untuk cara selanjutnya disini teman-teman silahkan buka untuk rej edit ya rej edit seperti ini tapi jangan lupa untuk cara bukanya klik kanan kemudian run as administrator ya oke kita sekarang bakal langsung mulai jadi yang pertama berada di haiki local machine kemudian berada di software kemudian cari microsoft ini kemudian teman-teman cari windows ya windows ya ini kemudian current version ya current version kemudian selanjutnya adalah reserve manager ya reserve manager nah ini ya jadi bagi teman-teman yang bingung untuk alamatnya disini ya untuk alamatnya ada di atas jadi haiki local machine software microsoft windows current version dan reserve manager nah jadi disini teman-teman silahkan cari yang namanya yang pertama itu adalah peset polisai atau peset polisi ya jadi silahkan di klik kanan modify kemudian teman-teman ubah untuk value datanya ke angka 0 jika sudah selesai bisa di klik ok kemudian selanjutnya di bawahnya ya yaitu shape with reserve jadi silahkan klik kanan modify kemudian ubah value datanya ke angka 0 jika sudah selesai bisa di klik ok kemudian langkah selanjutnya disini kita akan kembali terlebih dahulu ke paling awal atau paling atas ya jadi dia ini berada di haiki local machine software kemudian microsoft kemudian yang selanjutnya adalah data collection nah jadi disini teman-teman silahkan kalau teman-teman tidak ada low telemetry jadi disini gue bakal kasih tau untuk caranya jadi di bagian data collection itu teman-teman silahkan klik kanan new dual 32 bit value kemudian namakan allow telemetry ya seperti ini kemudian teman-teman tinggal klik kanan modify kemudian ubah value datanya ke angka 0 jika sudah selesai bisa di klik ok kemudian rejadinya bisa di close nah selanjutnya disini kita bakal menghapus untuk save-save-an restore point yang telah kita buat sebelumnya nah jadi teman-teman silahkan cari di menu pencarian windows ketik restore point ya kemudian teman-teman pilih yang create a restore point nah jadi disini ya jadi teman-teman silahkan di drive C ya atau drive dimana windows kalian di install kemudian kalian klik configure kemudian kalian bisa delete untuk semua restore point yang tersimpan di drive C yang satu ini ya karena untuk restore point sendiri itu memakan kapasitas drive C kalian juga ya jadi disini gue bakal delete tapi kalau dari kalian ada yang gak mau ya tidak apa-apa kalian bisa skip tapi kalau kalian mau hapus atau delete restore point yang sudah ketinggalan jauh nah kalian bisa delete kemudian klik continue nah disini restore pointnya sudah terhapus sukses ya sudah delete sexually nah jadi untuk restore pointnya yang sebelum-sebelumnya sudah hilang atau sudah terhapuskan kemudian langkah selanjutnya teman-teman silahkan buka comment prompt atau cmd tapi jangan lupa klik kanan kemudian run as administrator kemudian disini teman-teman silahkan ketik power cfg spasi min h kemudian off kemudian di enter nah jika sudah selesai cmd nya atau comment prompt nya bisa di close nah kemudian ada satu tambahan jadi ini khusus bagi kalian yang menggunakan GPU atau VGA Nvidia nah jadi teman-teman silahkan cari di menu pencarian Windows ketik saja percent app data percent nah kemudian teman-teman pilih yang tipenya file folder ya yang paling atas nah kemudian kalau sudah teman-teman bisa kembali lagi ke app data ya ke app data ini kemudian ke folder lokal nah kemudian teman-teman cari yang namanya folder Nvidia nah jadi disini ada DX change dan juga GL change nah dari namanya saja ya ada change atau cace nah cace itu kan sampah ya jadi kalau teman-teman lihat untuk isinya ini nah ini ini beneran tidak keguna ya jadi ini bisa kita hapus ya jadi teman-teman silahkan pilih semuanya klik kanan delete ya kalau muncul seperti ini tinggal centang skip kemudian lakukan hal yang sama dengan GL change jadi klik kanan delete nah kalau sudah selesai jangan lupa lagi-lagi untuk mengkosongkan recycle binnya jadi klik kanan empty recycle bin kemudian yes nah jadi ini untuk caranya sudah selesai jadi kita bakal lihat apakah kapasitas drive C gue itu bertambah free space nya nah jadi kalau teman-teman lihat disini untuk kapasitasnya ini masih sama ya tapi perbedaannya cuma 0,1 GB nah sebenarnya kalau mau ini ya kalau mau bertambah banyak untuk free space nya atau misalkan kapasitasnya itu pengen tidak penuh terus-menerus kalian bisa untuk menghapus beberapa aplikasi yang sudah tidak terpakai lagi jadi itu berada di settings kemudian apps nah jadi disini ya jadi kalau misalkan ada aplikasi program atau software yang semisal sudah tidak terpakai lagi ya kan nah kalian bisa hapus ya karena mungkin ya beberapa aplikasi software atau program yang kalian install atau kalian download itu lokasinya ya atau bisa dibilang alamat downloadnya itu di drive C ya jadi kalian bisa pilih-pilih yang mau di hapus yang mana jadi kalau misalkan aplikasi yang masih kepakai ya jangan di hapus ya tapi yang di hapus itu yang sudah tidak terpakai atau sudah terasingkan ya jadi kayak cuma pajangan doang untuk aplikasinya ya oke oke jadi video tentang cara mengatasi kapasitas drive C penuh pada peserta atau sampai sini dulu semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman jika bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan subscribe video ini terima kasih kepada teman-teman sudah subscribe, like, dan subscribe video ini ya oke oke video ini sampai sini dulu di tunggu next video ya dadah sub indo by broth3rmax